Intro Honorer prioritas diingatkan untuk memenuhi ketentuan ini sebelum daftar P3K 2024. Pendaftaran segera ditutup. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun anggaran 2024 akan segera ditutup untuk periode pertama. Pendaftaran P3K 2024 dibagi menjadi dua periode untuk tenaga honorer. Sedangkan periode kedua dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024. Bagi para guru honorer, inilah saat yang tepat untuk mengubah status Anda menjadi aparatur sipil negara dengan mendaftar pada seleksi P3K 2024. Kesempatan besar untuk diangkat menjadi ASN melalui P3K 2024 terbuka lebar bagi guru-guru honorer di seluruh Indonesia. Namun, sebelum mendaftar, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, terutama bagi pelamar prioritas. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh para guru honorer, termasuk mereka yang masuk kategori pelamar prioritas dalam mengikuti seleksi P3K 2024. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, peluang besar untuk lolos dalam seleksi P3K 2024 semakin dekat. Lantas, apa saja ketentuan yang harus dipenuhi oleh para guru honorer prioritas? Di bawah ini adalah ketentuan yang perlu dipenuhi, antaranya. 1. Honorer segera memastikan NIK tervalidasi Dukcapil pada laman daftar skas.bkn.go.id atau akun. 2. Honorer segera memastikan bagi yang terdaftar aktif di Dapodik, pastikan NIK telah tervalidasi Dukcapil melalui laman vervalp.data.kemdikbud.go.id 3. Honorer harus memiliki ujah Zahe 1 atau D4 telah tervalidasi melalui laman info.gtk.kemdikbud.go.id. Bagaimana kriteria bagi pelamar prioritas? A. Kriteria pelamar prioritas Pelamar prioritas adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021, namun belum dinyatakan lulus pada tahap tersebut. Penerimaan seleksi akan dimulai pada 1 hingga 20 Oktober 2024. B. Dokumen wajib yang harus diunggah Untuk memastikan kelancaran pendaftaran, pelamar diwajibkan mengunggah dokumen sesuai kategori tempat mengajar masing-masing. 1. Guru yang aktif mengajar di sekolah negeri lampirkan surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induk yang telah ditanda tangani oleh kepala sekolah. 2. Guru yang aktif mengajar di sekolah swasta Non-instansi pemerintah unggah surat izin mengikuti seleksi P3K guru yang dikeluarkan oleh ketua yayasan sekolah tempat Anda mengajar. 3. Pelamar yang tidak terdata aktif dalam dapodik pastikan Anda melampirkan surat izin resmi dari kepala dinas pendidikan instansi pemerintah yang dituju sebagai syarat mengikuti seleksi P3K guru. Perhatikan dengan saksama agar setiap dokumen yang diperlukan diunggah dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari kendala dalam proses seleksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!